... Korban begal Abdul Aziz terbaring lemah usai mendapati luka bacok di punggung dan tangan. Abdul Aziz menjadi korban begal di jalan kapas kerampung, Surabaya oleh sekelompok pemuda yang menggunakan sepeda motor. Para pelaku begal kemudian merampas seluruh harta benda milik korban. Dua pelaku begal berhasil diamankan Satpol PP Kota Surabaya sedangkan korban telah mendapat perawatan di rumah sakit terdekat. Sebenarnya anak saudara di sini dan dia mau pulang ke Madura, ternyata dia dibekal. Alian kiri dan punggung di... Terima kasih telah menonton!